Agustus 2023 silam, salah satu saksi juga mengatakan penculikan ini terjadi di sore hari. Saksi berinisial B yang kala itu sedang sholat sempat mendengar kata-kata rampok yang diteriakan oleh korban. Ia dan warga sekitar pun sempat ke lokasi dan melihat langsung imam hendak dibawa oleh para pelaku. Saksi B mengaku kala itu sempat merekam video penculikan namun kemudian dihapus karena takut. Ketakutan B ini berkaitan soal para pelaku penculikan yang mengaku membawa surat tugas saat penculikan imam masih. Maksud kami saat penculikan saksi masih ingat betul ciri-ciri pelaku. Para pelaku ini tidak mengenakan seragam, seorang pelaku berbadan tinggi, seorang lagi berbadan cukup pendek. Beberapa pelaku juga menggunakan masker, sementara dua lainnya tidak bermasker. Selain tiga pelaku di luar mobil, saksi juga menjelaskan ada pula yang berada di dalam mobil. Mobil pelaku tersebut terparkir di pinggir jalan. B mengatakan pelaku juga sempat membentak tukang parkir yang sehari-hari memang sudah bekerja di sana. B sendiri tak bisa berbuat banyak seusai pelaku mengaku membawa surat tugas. Meskipun sempat merasa janggal, B takut untuk lebih tahu mendalam lagi. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di lokasi yang hanya bisa melihat saja. B menjelaskan semua warga tak berani bertindak maupun bertanya karena pelaku kala itu membawa surat tugas. Imam Mashkur sendiri merupakan pria asal desa Monkelayu, kecamatan Gandapura, Kabupaten Biran Aceh. Ia kurang lebih satu tahun terakhir bekerja dan membuka toko kosmetik di wilayah tersebut. Seusai diculik, Imam kemudian ditemukan tewas di sebuah kali di wilayah Karawang, Jawa Barat. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Imam sempat menelepon keluarganya dan mengaku dirinya telah diculik. Sementara pelaku meminta tebusan 50 juta rupiah. Oleh oknum tersebut sementara itu, ini memang keadaan cukup ramai sekali kalau dilihat dari pantauan di lapangan dimana di samping hanya berjarak 4-5 meteran dari toko tersebut terdapat jalan utama yang menghubungkan Tarang Selatan dengan Jakarta Selatan yaitu Lebak, Pulus dan juga Cipultat. Dan disinilah tempat IEM sehari-hari berjualan. Sekian laporan dari saya melaporkan dari Tangerang Selatan. Penculikan yang dilakukan Oknum Pas Pampres, yaitu PraKRM, terhadap warga acah bernama Imam Mashkur, 2025 tahun berlangsung cukup mencegah. Imam Mashkur diculik saat sedang menjaga toko kosmetik di Rempoa, Cipultat Timur, Tangerang Selatan. Pada Sabtu 12 Agustus 2023 silam, saksi mata berinisial B yang berusia 40 tahun mengungkapkan saat kejadian ada setidaknya 5 orang yang datang ke toko kosmetik korban sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari 5 orang tersebut, 2 diantaranya menunggu di mobil yang terparkir di pinggir jalan. Ini senior Juanda tepatnya di samping toko kosmetik tersebut. Sementara itu, 3 orang lainnya menjadi eksekutor yang menyeret Imam Mashkur keluar dari tokonya. Pelaku pertama masuk ke dalam toko dan langsung menyeret korban untuk keluar. Saat itu imam dan pelaku juga sempat terlibat perkelahian. Saat itu diakui saksi korban imam sedang sholat dan juga sempat berteriak ada rampok. Korban juga sempat dipiting oleh para pelaku. Setelah itu, 2 orang pelaku lainnya pun menghampiri imam ketika para warga setempat berusaha membantu korban. 2 pelaku lantas mengadang warga sambil mengaku dibekali surat tugas untuk menangkap imam. Hal ini membuat semua orang tak berani melerai karena saat itu para pelaku mengaku membawa surat tugas. Setelahnya imam juga langsung diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil oleh para pelaku. Kabar penculikan dan penganiayaan imam hingga tewas di tangan oknum pasukan pengamanan presiden atau pas pamres tersebut pun lantas viral di media sosial Instagram. Imam Mashkur merupakan pria asal desa Monkelayu, kejamatan Gandapura, Kabupaten Biran Ajeh. Selesai diculik, imam ditemukan tewas di sebuah kali di wilayah Karawang, Jawa Barat. Selamat datang di wilayah Karawang, Jawa Barat. Kali ini kita berada di daerah Ciputat yang mana dapat diinformasikan bahwa di sini merupakan tempat dari pemuda asal Aceh berinisial IM yang sehari-harinya bekerja menjaga toko kosmetik yang berada di depan saya ini dan di sinilah awal IM diculik oleh anggota pas pamres yang diketahui juga ada oknum yang dari TNI juga yang terlibat di kasus penculikan ini yang mana kasus ini juga sangat viral di dua hari ini di mana dalam video yang dapat disaksikan di sosial media terdapat. Anggota Komisi 1 DPR RI asal Aceh, Fadrullah SA atau DFAT turut merespon kasus penganiayaan hingga merewaskan seorang pemuda asal Aceh yang dilakukan oleh oknum pas pamres dan dua anggota TNI lainnya. Pihaknya kini telah melakukan pembicaraan dengan Danpom Damjaya, Kolonel Irsyad Hamdi Bey Anwar. Danpom Damjaya berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Diakui DFAT pembicaraan dengan Danpom Damjaya untuk memperjelas sejauh mana proses penanganan perkara. Keduanya melakukan pembicaraan menggunakan sambungan telepon pada Senin 28 Agustus 2023 pagi. Saat ini ketiga pelaku sendiri telah diamankan. DFAT lantas mengungkap motif penganiayaan oknum pas pamres hingga menyebabkan korban tewas. Menurut Irsyad, insiden ini murni kasus pemerasan dan penganiayaan. Para pelaku meminta penebusan lalu korban disiksa. Namun menurut Irsyad, penyiksaan itu sangat berlebihan hingga menyebabkan korban tewas. Di akhir, Danpom Damjaya berjanji bahwa kasus ini akan diproses secara transparan bagi keluarga dan semua pihak yang ingin bertanya. Seperti diketahui, korban sempat menghubungi keluarga agar dikirimi uang sebesar 50 juta rupiah. Sambil merintih kesakitan, ia menyebut bahwa nyawanya dalam kondisi bahaya. Pelaku bahkan mengancam akan membunuh korban dan membuang tubuhnya ke sungai. Ancaman itu pun terbukti hingga tubuh korban ditemukan di sungai yang ada di wilayah Jawa Barat. Publik masih dibuat penasaran dengan motif penganiayaan yang dilakukan okrup TNI hingga menyebabkan korban tewas. Kini dan Pemdam Jaya, Kolonel Irsyad Hamdi B. Anwar mengungkap alasan. Mengapa tersangka pra-KRM dan duarkanya tega melakukan tindak tak terboci itu? L. Irsyad mengatakan insiden ini murni kasus pemerasan dan penganiayaan. Pelaku menculik korban dengan berpura-pura sebagai oknum dari institusi hukum. Setelahnya, mereka meminta tebusan. Jika uang tebusan yang diminta tak segera dikirim, korban disiksa. Dan Pemdam Jaya menyebut penyiksaan ini sangat berlebihan. Pernyataan dan Pemdam Jaya tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI asal Aceh, Fadlullah SE atau DFAT. Diakuinya, ia menghubungi Irsyad melalui panggilan telepon pada Senin 28 Agustus 2023 pagi. Menurut DFAT, TNI berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Sementara dalam waktu dekat, anggota DPR tersebut akan datang ke Pemdam Jaya untuk mengetahui perkembangan kasus ini secara langsung. Oknum pas pemeris PRAKRM menjadi tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan pemuda asal Aceh Imam Ashgur. Selesai terseret, kasus tersebut unggahan di media sosial PRAKRM diserbu netizen. Mereka bahkan menyoroti unggahan PRAKRM yang berisi kalimat ancaman. Dilansir dari wartakotalev.com dalam media sosial Instagramnya, Terdapat salah satu postingan PRAKRM yang mendapatkan sorotan. Yang ini postingan berupa poster tangan yang tengah menggenggam pistol. Dalam poster tersebut berisi kalimat ancaman yang membuat berkidik. Kalimatnya berisi penegasan bahwa dirinya akan membalas setiap orang yang menyakitinya. Sontak saja, postingan PRAKRM itu pun ramai diserbu netizen. Mereka menilai poster tersebut menggambarkan jati diri PRAKRM yang sangat sadis. Mereka juga mencaci dan menghina PRAKRM yang dinilai sangat sadis setelah menyiksa dan membunuh Imam Ashgur. Diketahui sebelumnya, PRAKRM menjadi tersangka dalam kasus penculikan, penyiksaan sekaligus pembunuhan berencana terhadap Imam Ashgur pemuda Aceh yang berusia 25 tahun. Pasalnya dengan sadis, ia menyiksa korban hingga tewas setelah peminta uang tembusan sebesar Rp50 juta namun tidak dipenuhi oleh korban. Selain PRAKRM, tindakan keji ini diduga juga melibatkan dua oknum TNI lainnya, di mana saat ini ketikanya pun telah diamankan dan terancam hukuman. Kasus penganiayaan yang dilakukan Oknum Pas Pampres hingga melewaskan seorang warga Aceh kini menjadi perhatian publik sebelum dianiaya korban sempat diculik dari tempat kerjanya. Detik-detik penculikan itu pun diungkap salah seorang warga. Korban bernama Imam Ashgur, 25 tahun, diculik saat menjaga toko kosmetik di Rempowa, Ciputa, Timur, Tangerang Selatan pada Sabtu 12 Agustus 2023. Bangunan kios itu dihimpit warung kelontong serta warung makan yang cukup ramai sehari-harinya. Seorang saksi berinisial lebih 40 tahun mengungkap detik-detik insiden yang terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat itu. Menurut B, saat itu salah seorang pelaku menyeret Imam. Keduanya sempat terjadi cekcok dan terlibat perkelahian. Tak lama kemudian, dua pelaku lainnya menghampiri Imam ketika warga sempat membantu korban. Namun, salah seorang pelaku mengaku sebagai polisi hingga membuat warga mundur membiarkan Imam dibawa dengan mobil. Setelah insiden itu, korban akhirnya ditemukan tak bernyawa dengan penuh luka. Jasad Imam ditemukan di sebuah sungai di wilayah Karawang, Cewa Barat. Sebelum tewasinya sempat menghubungi keluarga agar dikirimi uang sebesar 50 juta rupiah. Jika keluarga tak segera mengirim uang, nyawanya terancam melayang. Pelaku yang berjumlah tiga orang sendiri saat ini telah ditangkap. Mereka ialah peraka RM dan dua anggota TNI lainnya. Imam Masyukur, 25 tahun warga Aceh yang tewas di Anyaya Oknumpas Pampres dan dua anggota TNI, ternyata sempat meminta bantuan warga. Namun, pelaku mengelabui warga dengan berpura-pura menjadi anggota polisi. Hal ini diunggapkan oleh seorang saksi berinisial B40 tahun. Saat itu, korban yang tengah berada di tempat kerja didatangi oleh pelaku pada Sabtu 12 Agustus 2023, sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Salah seorang pelaku lantas menyeret imam hingga terlibat perkelahian. Teriakan korban lantas didengar oleh warga. Satu warga hendak membantu, tiba-tiba dua pelaku lain menghampiri imam. Seorang pelaku mengaku sebagai polisi hingga membuat warga mundur teratur, membiarkan imam dibawa dengan mobil. Kedua pelaku lantas mengadang warga sambil menyebut mereka dibekali surat tugas untuk menangkap korban. Namun demikian, B mengaku tak tahu apa isi map tersebut. Setelahnya, imam langsung diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil oleh para pelaku. Panglima TNI meminta agar prajurit yang menganiaya warga asal Aceh hingga meninggal dunia harus dipecat. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Wiyo Jono, menyampaikan pesan dari Panglima TNI Laksamana Yudho Markono. Sebagai informasi awal, terduga pelaku berinisial pra-KRM dan korban penganiayaan bernama Imam Mashkur, 25 tahun. Dikutip dari Kompas.com pada 28 Agustus, Laksda Julius mengatakan bahwa kasus penganiayaan tersebut harus dikawal serius. Jika terbukti benar, maka yang bersangkutan harus dihukum berat alias dipecat dari TNI. Keputusan itu diambil karena hal yang dilakukan pelaku termasuk tindak pidana berat, yaitu melakukan perencanaan pembunuhan. Sementara itu, Panglima TNI prihatin dan benar-benar akan mengawal kasus tersebut. Dengan baik, Panglima TNI meminta agar hukuman berat ke pelaku maksimal hukuman mati dan minimal hukuman seumur hidup. Saksi mata penculikan terhadap Imam Mashkur, warga Aceh yang berada di Tangerang, mengungkapkan ada lima orang yang diduga melakukan penculikan terhadap korban. Saksi berinisial B yang berusia 40 tahun ini menjelaskan bahwa kala itu, ada lima orang yang datang ke toko kosmetik korban pada Sabtu 12 Agustus 2023, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari lima orang tersebut, dua diantaranya menunggu di mobil yang sudah terparkir di pinggir jalan, tepatnya di samping toko kosmetik milik korban. Sementara tiga orang lainnya menjadi eksekutor yang menyeret korban, pelaku pertama masuk ke dalam toko dan langsung menyeret Imam Mashkur untuk keluar. Saat itu korban imam dan pelaku juga sempat terlibat perkelahian, diakui saksi korban imam sedang sholat dan sempat berteriak ada rampok. Korban juga sempat dipiting oleh para pelaku, dua orang pelaku lain juga tampak langsung menghampiri imam ketika para warga sempat membantu korban. Dua pelaku ini mengadang warga sambil mengatakan dirinya dibekali surat tugas untuk melakukan penanggapan terhadap korban. Hal ini yang membuat semua orang yang ada di sana kemudian tak berani melerai karena saat itu para pelaku mengaku membawa surat tugas. Imam pun langsung diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil oleh para pelaku. Kabar penculikan hingga penganyaiian imam hingga saat ini masih janggal. Imam Mashkur tewas di tangan oknum pasukan pengamanan presiden atau pas pamres hingga videonya. Dan juga kabar kematian dari imam viral dan beredar di media sosial. Imam Mashkur sendiri merupakan pria asal desa Monmelayu Kejambatan Gandapura, Kabupaten Biraan Aceh. Selesai diculik, imam ditemukan tewas di sebuah kali di wilayah Karawang, Jawa Barat. Penyik penganyaiian yang dapat juga dilihat dalam video yang sudah ramai beredar bahwa di punggung dari IM itu sudah mengalami luka-luka. Dan diketahui memang IM menghutuskan nafas terakhirnya selesai di jalan perawatan. Dan diketahui dari warga sekitar, IM berjualan di toko ini memang belum lama, baru 4 atau 5 bulan terakhir. Di mana keseriannya memang berada di toko yang tak jauh dari jalan Insinyur Cuanda ini. Dan dari pantauan di lapangan, di lokasi, saat ini juga cukup banyak awak media yang datang ke sini untuk melihat lokasi pertama ataupun lokasi tempat kejadian sosok IM diculik. Saudara banyak saksi mata di lokasi yang enggan terang-terangan mengungkap fakta soal insiden penculikan yang dialami oleh Imam Masypur, warga asal Aceh yang diduka dilakukan Oknum TNI dan juga Oknum Pas Pampres pada Sabtu 12 Agustus 2023 silam. Salah satu saksi juga mengatakan penculikan ini terjadi di sore hari. Saksi berinisial B yang kala itu sedang sholat sempat mendengar kata-kata rampok yang diteriakan oleh korban. Ia dan warga sekitar pun sempat ke lokasi dan melihat langsung imam hendak dibawa oleh para pelaku. Saksi B mengaku kala itu sempat merekam video penculikan namun kemudian dihapus karena takut. Ketakutan B ini berkaitan soal para pelaku penculikan yang mengaku membawa surat tugas Saat penculikan imam masih, maksud kami saat penculikan saksi masih ingat betul ciri-ciri pelaku. Para pelaku ini tidak mengenakan seragam, seorang pelaku berbadan tinggi, seorang lagi berbadan cukup pendek, beberapa pelaku juga menggunakan masker, sementara dua lainnya tidak bermasker. Selain tiga pelaku di luar mobil, saksi juga menjelaskan ada pula yang berada di dalam mobil. Mobil pelaku tersebut terparkir di pinggir jalan. B mengatakan pelaku juga sempat membentak tukang parkir yang sehari-hari memang sudah bekerja di sana. B sendiri tak bisa berbuat banyak seusai pelaku mengaku membawa surat tugas. Meskipun sempat merasa janggal, B takut untuk lebih tahu mendalam lagi. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di lokasi yang hanya bisa melihat saja. B menjelaskan semua warga tak berani bertindak maupun bertanya karena pelaku kala itu membawa surat tugas. Imam Mashkur sendiri merupakan pria asal desa Monkelayu, kecamatan Gandapura, Kabupaten Biran Ajeh. Ia kurang lebih satu tahun terakhir bekerja dan membuka toko kosmetik di wilayah tersebut. Seusai diculik, Imam kemudian ditemukan tewas di sebuah kali di wilayah Karawang, Jawa Barat. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Imam sempat menelepon keluarganya dan mengaku dirinya telah diculik, sementara pelaku meminta tebusan 50 juta rupiah. Oleh oknum tersebut, sementara itu ini memang keadaan cukup ramai sekali kalau dilihat dari pantauan di lapangan di mana di samping, hanya berjarak 4-5 meteran dari toko tersebut, terdapat jalan utama yang menghubungkan Tarang Selatan dengan Jakarta Selatan, yaitu Lebak, Pulus, dan juga Cipultat. Dan disinilah tempat IM sehari-hari berjualan. Sekian laporan dari saya, Raph, melaporkan dari Tangerang Selatan. Penculikan yang dilakukan Oknum Pas Pampres, yaitu PraKRM, terhadap pewarga Acah bernama Imam Mashkur, 2025 tahun berlangsung cukup mencegah. Imam Mashkur diculik saat sedang menjaga toko kosmetik di Rempoa, Cipultat Timur, Tangerang Selatan. Pada Sabtu 12 Agustus 2023 silam, saksi mata berinisial B yang berusia 40 tahun mengungkapkan, saat kejadian ada setidaknya 5 orang yang datang ke toko kosmetik korban, sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari 5 orang tersebut, 2 diantaranya menunggu di mobil yang terparkir di pinggir jalan, insinyur Juanda tepatnya di samping toko kosmetik tersebut. Sementara itu, 3 orang lainnya menjadi eksekutor yang menyeret Imam Mashkur keluar dari tokonya. Pelaku pertama masuk ke dalam toko dan langsung menyeret korban untuk keluar. Saat itu imam dan pelaku juga sempat terlibat perkelahian. Saat itu diakui saksi korban imam sedang sholat dan juga sempat berteriak ada rampok. Korban juga sempat dipiting oleh para pelaku. Setelah itu, 2 orang pelaku lainnya pun menghampiri imam ketika para warga setempat berusaha membantu korban. 2 pelaku lantas mengadang warga sambil mengaku dibekali surat tugas untuk menangkap imam. Hal ini membuat semua orang tak berani melerai karena saat itu para pelaku mengaku membawa surat tugas. Setelahnya imam juga langsung diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil oleh para pelaku. Kabar penculikan dan penganiayaan imam hingga tewas di tangan oknum pasukan pengamanan presiden atau paspamres tersebut pun lantas viral di media sosial Instagram. Imam Mashkur merupakan pria asal desa Monkelayu, kejamatan Gandapura, Kabupaten Biran Ajeh. Selesai diculik, imam ditemukan tewas di sebuah kali di wilayah Karawang, Jawa Barat. Terima kasih. di depan saya ini dan disinilah awal imam diculik oleh anggota pasukan pengamanan presiden yang diketahui juga ada oknum yang dari TNI juga yang terlibat di kasus penculikan ini yang mana kasus ini juga sangat viral di dua hari ini di mana dalam video yang dapat disaksikan di sosial media Anggota Komisi 1 DPR RI asal Aceh, Fadlullah SA atau DFAT turut merespon kasus penganiayaan hingga menewaskan seorang pemuda asal Aceh yang dilakukan oleh oknum paspamres dan dua anggota TNI lainnya. pihaknya kini telah melakukan pembicaraan dengan Danpom Damjaya, Kolonel Irsyad Hamdi Bey Anwar Danpom Damjaya berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Diakui DFAT pembicaraan dengan Danpom Damjaya untuk memperjelas sejauh mana proses penanganan perkara. Keduanya melakukan pembicaraan menggunakan sambungan telepon pada Senin 28 Agustus 2023 pagi. Saat ini ketiga pelaku sendiri telah diamankan. DFAT lantas mengungkap motif penganiayaan oknum paspamres hingga menyebabkan korban tewas. Menurut Irsyad, insiden ini murni kasus pemerasan dan penganiayaan. Para pelaku meminta penebusan lalu korban disiksa. Namun menurut Irsyad, penyiksaan itu sangat berlebihan hingga menyebabkan korban tewas. Di akhir, Danpom Damjaya berjanji bahwa kasus ini akan diproses secara transparan bagi keluarga dan semua pihak yang ingin bertanya. Seperti diketahui, korban sempat menghubungi keluarga agar diirimi uang sebesar 50 juta rupiah. Sambil merintih kesakitan, ia menyebut bahwa nyawanya dalam kondisi bahaya. Pelaku bahkan mengancam akan membunuh korban dan membuang tubuhnya ke sungai. Ancaman itu pun terbukti hingga tubuh korban ditemukan di sungai yang ada di wilayah Jawa Barat. Publik masih dibuat penasaran dengan motif penganiayaan yang dilakukan Oknum TNI hingga menyebabkan korban tewas. Kini Danpom Damjaya, Kolonel Irishyad Hamdi B. Anwar mengungkap alasan. Mengapa tersangka pra-KRM dan duarkanya tega melakukan tindak tak terboci itu? Keli Irishyad mengatakan insiden ini murni kasus pemerasan dan penganiayaan. Pelaku menculik korban dengan berpura-pura sebagai Oknum dari institusi hukum. Setelahnya, mereka meminta tebusan. Jika uang tebusan yang diminta tak segera dikirim, korban disiksa. Dan Pemdang Jaya menyebut penyiksaan ini sangat berlebihan. Pernyataan dan Pemdang Jaya tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI asal Aceh, Fadlullah SE atau DFAT. Diakuinya, ia menghubungi Irishyad melalui panggilan telepon pada Senin 28 Agustus 2023 pagi. Menurut DFAT, TNI berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Sementara dalam waktu dekat, anggota DPR tersebut akan datang ke Pemdang Jaya untuk mengetahui perkembangan kasus ini secara langsung. Oknum pas pemeris PRAKRM menjadi tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan pemuda asal Aceh Imam Ashgur. Selesai terseret, kasus tersebut unggahan di media sosial PRAKRM diserbu netizen. Mereka bahkan menyoroti unggahan PRAKRM yang berisi kalimat ancaman. Dilansir dari wartakotalev.com dalam media sosial Instagramnya, terdapat salah satu postingan PRAKRM yang mendapatkan sorotan, yaitu postingan berupa poster tangan yang tengah menggenggam pistol. Dalam poster tersebut berisi kalimat ancaman yang membuat berkidik. Kalimatnya berisi penegasan bahwa dirinya akan membalas setiap orang yang menyakitinya. Sontak saja, postingan PRAKRM itu pun ramai diserbu netizen. Mereka menilai poster tersebut menggambarkan jati diri PRAKRM yang sangat sadis. Mereka juga mencaci dan menghina PRAKRM yang dinilai sangat sadis setelah menyiksa dan membunuh Imam Ashgur. Diketahui sebelumnya, PRAKRM menjadi tersangka dalam kasus penculikan, penyiksaan sekaligus pembunuhan berencana terhadap Imam Ashgur pemuda Aceh yang berusia 25 tahun. Pasalnya dengan sadis, ia menyiksa korban hingga tewas setelah meminta uang tebusan sebesar Rp50 juta namun tidak dipenuhi oleh korban. Selain PRAKRM, tindakan keji ini diduga juga melibatkan dua oknum TNI lainnya, di mana saat ini ketikanya pun telah diamankan dan terancam hukuman berat. Kasus penganiayaan yang dilakukan Oknum Pas Pampres hingga melewaskan seorang warga Aceh kini menjadi perhatian publik sebelum dianiaya korban sempat diculik dari tempat kerjanya. Detik-detik penculikan itu pun diungkap salah seorang warga. Korban bernama Imam Ashgur 25 tahun diculik saat menjaga toko kosmetik di Rempowa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Sabtu 12 Agustus 2023. Bangunan kios itu dihimpit warung kelontong serta warung makan yang cukup ramai sehari-harinya. Seorang saksi berinisiala B40 tahun mengungkap detik-detik insiden yang terjadi sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat itu. Menurut B, saat itu salah seorang pelaku menyeret Imam. Keduanya sempat terjadi cekcok dan terlibat perkelahian. Tak lama kemudian, dua pelaku lainnya menghampiri Imam ketika warga sempat membantu korban. Namun salah seorang pelaku mengaku sebagai polisi hingga membuat warga mundur membiarkan Imam dibawa dengan mobil. Setelah insiden itu, korban akhirnya ditemukan tak bernyawa dengan penuh luka. Jasad Imam ditemukan di sebuah sungai di wilayah Karawang, Jawa Barat. Sebelum tewasinya sempat menghubungi keluarga agar dikirimi uang sebesar 50 juta rupiah. Jika keluarga tak segera mengirim uang, nyawanya terancam melayang. Pelaku yang berjumlah tiga orang sendiri saat ini telah ditangkap. Mereka ialah peraka RM dan dua anggota TNI lainnya. Imam Masyikur, 25 tahun warga Aceh yang tewas di Anyaya Oknum Pasfampres dan dua anggota TNI, ternyata sempat meminta bantuan warga. Namun pelaku mengelabui warga dengan berpura-pura menjadi anggota polisi. Hal ini diunggapkan oleh seorang saksi berinisial B40 tahun. Saat itu korban yang tengah berada di tempat kerja didatangi oleh pelaku pada Sabtu 12 Agustus 2023 segera pukul 17 waktu Indonesia Barat. Salah seorang pelaku lantas menyeret imam hingga terlibat perkelahian. Teriakan korban lantas didengar oleh warga. Satu warga hendak membantu, tiba-tiba dua pelaku lain menghampiri imam. Seorang pelaku mengaku sebagai polisi hingga membuat warga mundur teratur, membiarkan imam dibawa dengan mobil. Kedua pelaku lantas mengadang warga sambil menyebut mereka dibekali surat tugas untuk menangkap korban. Namun demikian, B mengaku tak tahu apa isi map tersebut. Setelahnya, imam langsung diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil oleh para pelaku. Panglima TNI meminta agar prajurit yang menganiaya warga asal Aceh hingga meninggal dunia harus dipecat. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Wiyo Jono menyampaikan pesan dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Sebagai informasi awal, terduga pelaku berinisial pra-KRM dan korban penganiayaan bernama Imam Mashkur 25 tahun. Dikutip dari Kompas.com pada 28 Agustus, Laksda Julius mengatakan bahwa kasus penganiayaan tersebut harus dikawal serius. Jika terbukti benar, maka yang bersangkutan harus dihukum berat alias dipecat dari TNI. Keputusan itu diambil karena hal yang dilakukan pelaku termasuk tindak pidana berat, yaitu melakukan perencanaan pembunuhan. Sementara itu, Panglima TNI prihatin dan benar-benar akan mengawal kasus tersebut. Dengan baik, Panglima TNI meminta agar hukuman berat ke pelaku maksimal hukuman mati dan minimal hukuman seumur hidup. Saksi mata penculikan terhadap Imam Mashkur, warga Aceh yang berada di Tangerang, mengungkapkan ada lima orang yang diduga melakukan penculikan terhadap korban. Saksi berinisial B yang berusia 40 tahun ini menjelaskan bahwa kala itu, ada lima orang yang datang ke toko kosmetik korban pada Sabtu 12 Agustus 2023, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari lima orang tersebut, dua diantaranya menunggu di mobil yang sudah terparkir di pinggir jalan, tepatnya di samping toko kosmetik milik korban. Sementara tiga orang lainnya menjadi eksekutor yang menyeret korban, pelaku pertama masuk ke dalam toko dan langsung menyeret Imam Mashkur untuk keluar. Saat itu korban imam dan pelaku juga sempat terlibat perkelahian, diakui saksi korban imam sedang sholat dan sempat berteriak ada rampok. Korban juga sempat dipiting oleh para pelaku, dua orang pelaku lain juga tampak langsung menghampiri imam ketika para warga sempat membantu korban. Dua pelaku ini mengadang warga sambil mengatakan dirinya dibekali surat tugas untuk melakukan penangkapan terhadap korban. Hal ini yang membuat semua orang yang ada di sana kemudian tak berani melerai karena saat itu para pelaku mengaku membawa surat tugas. Imam pun langsung diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil oleh para pelaku. Kabar penculikan hingga penganyaihan imam hingga saat ini masih janggal. Imam Mashkur tewas di tangan oknum pasukan pengamanan presiden atau pas pamres hingga videonya dan juga kabar kematian dari imam viral dan beredar di media sosial. Imam Mashkur sendiri merupakan pria asal desa Mon Melayu Kejambatan Gandapura, Kabupaten Biraan Aceh. Selesai diculik, imam ditemukan tewas di sebuah kali di wilayah Karawang, Jawa Barat. Penyik penganyaihan yang dapat juga dilihat dalam video yang sudah ramai beredar bahwa di punggung dari IM itu sudah mengalami luka-luka. Dan diketahui memang IM menghutuskan nafas terakhirnya selesai di jalan perawatan. Dan diketahui dari warga sekitar, IM berjualan di toko ini memang belum lama, baru 4 atau 5 bulan terakhir. Di mana keseriannya memang berada di toko yang tak jauh dari jalan Insinyur Cuanda ini. Dan dari kontohan di lapangan, di lokasi, saat ini juga cukup banyak awal media yang datang ke sini untuk melihat lokasi pertama ataupun lokasi tempat kejadian sosok IM di culik. Saudara banyak saksi mata di lokasi yang enggan terang-terangan mengungkap fakta soal insiden penculikan yang dialami oleh Imam Mashpur, warga asal Aceh yang diduka dilakukan Oknum TNI dan juga Oknum Paspamres pada Sabtu 12 Agustus 2023 silam. Salah satu saksi juga mengatakan penculikan ini terjadi di sore hari. Saksi berinisial B yang kala itu sedang sholat sempat mendengar kata-kata rampok yang diteriakan oleh korban. Ia dan warga sekitar pun sempat ke lokasi dan melihat langsung imam hendak dibawa oleh para pelaku. Saksi B mengaku kala itu sempat merekam video penculikan namun kemudian dihapus karena takut. Ketakutan B ini berkaitan soal para pelaku penculikan yang mengaku membawa surat tugas saat penculikan imam masih. Maksud kami saat penculikan saksi masih ingat betul ciri-ciri pelaku. Para pelaku ini tidak mengenakan seragam, seorang pelaku berbadan tinggi, seorang lagi berbadan cukup pendek. Beberapa pelaku juga menggunakan masker sementara dua lainnya tidak bermasker. Selain tiga pelaku di luar mobil, saksi juga menjelaskan ada pula yang berada di dalam mobil. Mobil pelaku tersebut terparkir di pinggir jalan. B mengatakan pelaku juga sempat membentak tukang parkir yang sehari-hari memang sudah bekerja di sana. B sendiri tak bisa berbuat banyak seusai pelaku mengaku membawa surat tugas. Meskipun sempat merasa janggal, B takut untuk lebih tahu mendalam lagi. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di lokasi yang hanya bisa melihat saja. B menjelaskan semua warga tak berani bertindak maupun bertanya karena pelaku kala itu membawa surat tugas. Imam Mashkur sendiri merupakan pria asal desa Monkelayu, kecamatan Gandapura, Kabupaten Biran Aceh. Ia kurang lebih satu tahun terakhir bekerja dan membuka toko kosmetik di wilayah tersebut. Seusai diculik, Imam kemudian ditemukan tewas di sebuah kali di wilayah Karawang, Jawa Barat. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Imam sempat menelepon keluarganya dan mengaku dirinya telah diculik, sementara pelaku meminta tebusan 50 juta rupiah. Oleh oknum tersebut, sementara itu ini memang keadaan cukup ramai sekali kalau dilihat dari pantauan di lapangan di mana di samping, hanya berjarak 4-5 meteran dari toko tersebut, terdapat jalan utama yang menghubungkan Tarang Selatan dengan Jakarta Selatan, yaitu Lebak, Pulus, dan juga Cipuntat. Dan disinilah tempat yang sehari-hari berjualan. Sekian laporan dari saya melaporkan dari Tangerang Selatan. Penculikan yang dilakukan Oknum Pas Pampres, yakni PraKRM, terhadap pewarga Acah bernama Imam Mashkur, 2025 tahun berlangsung cukup mencekam. Imam Mashkur diculik saat sedang menjaga toko kosmetik di Rempoa, Cipuntat Timur, Tangerang Selatan. Pada Sabtu 12 Agustus 2023 silam, saksi mata berinisial B yang berusia 40 tahun mengungkapkan, saat kejadian ada setidaknya 5 orang yang datang ke toko kosmetik korban, sekirap pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari 5 orang tersebut, 2 diantaranya menunggu di mobil yang terparkir di pinggir jalan, inisinya Juhanda tepatnya di samping toko kosmetik tersebut. Sementara itu, 3 orang lainnya menjadi eksekutor yang menyeret Imam Mashkur keluar dari tokonya. Pelaku pertama masuk ke dalam toko dan langsung menyeret korban untuk keluar. Saat itu imam dan pelaku juga sempat terlibat perkelahian. Saat itu diakui saksi korban imam sedang sholat dan juga sempat berteriak ada rampok. Korban juga sempat dipiting oleh para pelaku. Setelah itu, 2 orang pelaku lainnya pun menghampiri imam ketika para warga setempat berusaha membantu korban. 2 pelaku lantas mengadang warga sambil mengaku dibekali surat tugas untuk menangkap imam. Hal ini membuat semua orang tak berani melerai karena saat itu para pelaku mengaku membawa surat tugas. Setelahnya imam juga langsung diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil oleh para pelaku. Kabar penculikan dan penganiayaan imam hingga tewas di tangan oknum pasukan pengamanan presiden atau paspamres tersebut pun lantas viral di media sosial Instagram. Imam Mashkur merupakan pria asal desa Monkelayu, kejamatan Gandapura, Kabupaten Biran Ajeh. Selesai diculik, imam ditemukan tewas di sebuah kali di wilayah Karawang, Jawa Barat. Selamat menikmati. depan saya ini dan disinilah awal imam diculik oleh anggota pasukan pengamanan presiden yang diketahui juga ada oknum yang dari TNI juga yang terlibat di kasus penculikan ini yang mana kasus ini juga sangat viral di dua hari ini di mana dalam video yang dapat disaksikan di sosial media yang terdapat. Anggota Komisi 1 DPR RI asal Aceh, Fadlullah SA atau DFAT, turut merespon kasus penganiayaan hingga menewaskan seorang pemuda asal Aceh yang dilakukan oleh oknum paspamres dan dua anggota TNI lainnya. Pihaknya kini telah melakukan pembicaraan dengan Danpom Damjaya, Kolonel Irsyad Hamdi Bey Anwar Danpom Damjaya berjanji akan mengusut kasus ini secara transparan. Diakui DFAT pembicaraan dengan Danpom Damjaya untuk memperjelas sejauh mana proses penanganan perkara. Keduanya melakukan pembicaraan menggunakan sambungan telepon pada Senin 28 Agustus 2023 pagi. Saat ini ketiga pelaku sendiri telah diamankan. DFAT lantas mengungkap motif penganiayaan oknum paspamres hingga menyebabkan korban tewas. Menurut Irsyad, insiden ini murni kasus pemerasan dan penganiayaan. Para pelaku meminta penebusan lalu korban disiksa. Namun menurut Irsyad, penyiksaan itu sangat berlebihan hingga menyebabkan korban tewas. Di akhir, Danpom Damjaya berjanji bahwa kasus ini akan diproses secara transparan bagi keluarga dan semua pihak yang ingin bertanya. Seperti diketahui, korban sempat menghubungi keluarga agar diirimi uang sebesar 50 juta rupiah. Sambil merintih kesakitan, ia menyebut bahwa nyawanya dalam kondisi bahaya. Pelaku bahkan mengancam akan membunuh korban dan membuang tubuhnya ke sungai. Ancaman itu pun terbukti hingga tubuh korban ditemukan di sungai yang ada di wilayah Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!